Welcome to our channel Ini adalah peta dunia Dan kita melihat bahwa tampaknya seluruh daratan di bumi benar-benar penuh dengan negara Seperti diketahui ada 195 negara di dunia saat ini Yang menempati lebih dari 148 juta kilometer persegi luas daratan bumi Sekilas kalau kita ingin pergi dari negara-negara tersebut Maka tidak ada tempat selain lautan yang dapat menjadi tujuan Tetapi itu tidak sepenuhnya benar Pasalnya jika kita memperbesar peta dengan cukup dekat ke titik yang tepat Maka kita akan melihat bahwa ternyata sekitar 1% dari luas daratan bumi Tetap tidak diklaim oleh entitas negara atau kelompok manapun Dan secara teoretis, 1% dari daratan bumi tersebut adalah zona liar yang tidak berpenghuni Dan tanpa hukum di luar kendali manusia Selain Antartika dan wilayah Artik, ada satu wilayah yang cukup menarik Alasannya karena tidak satupun negara-negara sekitar menginginkannya Atau bahkan mengklaim sebagai wilayah teritorinya Kira-kira mengapa demikian? Nah, mari kita bahas Di antara Mesir dan Sudan Afrika Terdapat sebidang tanah yang cukup unik Bukan karena bentuknya yang sekilas seperti gurun-gurun pada umumnya Wilayah ini menjadi unik karena tidak dimiliki oleh siapapun Termasuk kedua negara yang berada di dekatnya Ya, wilayah ini bernama Birtawil Tanah terakhir yang benar-benar tidak diklaim di bumi Bila diartikan dalam bahasa Indonesia Birtawil memiliki arti air sumur tinggi di Mesir Nah, bentuk wilayahnya sendiri adalah segi 4 Tapi uniknya disebut sebagai segitiga Birtawil Hal itu lantaran terdapat segitiga Hanaib yang terletak tepat di sebelahnya Sedangkan untuk luasnya mencapai kurang lebih 2.000 km persegi Salah satu alasan mengapa Birtawil tidak diminati Karena menjadi salah satu daerah paling sepi di Afrika Utara Daerah di sekitarnya kebanyakan berupa pasir dan batu Tidak ada sumber daya alam yang melimpah Tidak hanya itu Birtawil juga dikelilingi oleh pegunungan Tetapi tanpa akses ke jalan ataupun laut Alhasil daerah ini bukan ladang emas Karena tidak memberikan kontribusi atau keuntungan apapun bagi negara di sekitarnya Selain itu, alasan lainnya karena pada tahun 1899 Pernah terjadi pertarungan di atas segitiga Hanaib tersebut Yang kala itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Inggris Sejak saat itu tidak ada orang yang menghuni wilayah ini Dan tidak ada undang-undang yang mengaturnya sama sekali Maka dari itu, Mesir maupun Sudan sama-sama tidak ingin menegaskan kedaulatan Birtawil Yang menarik, dalam peta Mesir Birtawil ditampilkan sebagai wilayah Sudan Sementara di peta Sudan, wilayah ini dimasukkan ke dalam wilayah Mesir Jack Shanker dalam tulisan panjangnya yang dipublikasikan The Guardian Welcome to the land that no country wants Menjelaskan, sedikitnya ada dua pilihan untuk sampai ke Birtawil Yang pertama adalah terbang ke ibu kota Sudan, Kortom Menyewajib dan menelusuri jalan Shendi ratusan mil hingga Abu Hamid Sebuah pemikiman yang berasal dari kerajaan kuno, Kush Saat ini berfungsi sebagai pos terdepan manusia permanen terakhir di kawasan tersebut Sebelum Gurun Nubia yang luas Pilihan kedua adalah melalui jalur Mesir Berangkat dari kota paling selatan negara ini, yakni kota Aswan Selanjutnya turun melalui hamparan gersang yang terletak di antara Danau Nasr Di Barat dan Laut Merah di Timur Sebagian besar jalur ini telah dinyatakan sebagai zona terlarang oleh tentara Mesir Dan tidak ada yang boleh mendekati perbatasan tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin mereka Di Birtawil, angin kering sering bertiup di jasir arah Mengularkan lembaran debu yang membuat jarak pandan turun hingga mendekati nol Setelah hari seperti ini lalu malam dan kemudian hari lain Kalian akhirnya akan menyebrang ke Birtawil Sebuah keanehan kartografis luas 800 mil persegi yang memisahkan Mesir dan Sudan Seperti disebutkan sebelumnya, kuda negara telah menolak klaim apapun atas wilayah ini Bahkan keduanya saling lempar bola panas Dan pada akhirnya tidak ada pemerintah lain yang memiliki jurisdiksi atas tanah kering ini Meskipun tidak ada negara yang menginginkannya Faktanya Birtawil pernah diakui oleh sejumlah pihak Pada Juni 2014, seorang pria berusia 38 tahun dari AS bernama Jeremy Hatton melakukan hal tersebut Seperti dalam tulisan yang dimuat The Guardian Usai mendapatkan dokumen yang diperlukan dari otoritas Mesir Ia akhirnya menginjakkan kakinya di tanah tak bertuan Birtawil Dan dengan penuh kemenangan menancapkan bendera Putri Hatton yang berusia 6 tahun Emily pernah bertanya kepada ayahnya Apakah dia bisa menjadi putri sejati? Setelah tahu keberadaan Birtawil di internet Hatton menjadikan Birtawil sebagai hadiah ulang tahun putrinya Yang menulis dalam halaman Facebooknya Bahwa Birtawil akan selamanya dikenal sebagai Kerajaan Sudan Utara Kerajaan didirikan sebagai monarki yang berdaulat Dengan saya sendiri sebagai kepala negara Dan Emily menjadi putrinya Setelah dibanjir komentar negatif Hatton beralasan tidak ada negara yang menginginkan sudut dunia terlupakan ini Dan tidak ada individu sebelumnya yang pernah mengklaimnya Hatton tidak sendiri Di tahun 2018 Seorang laki-laki asal India Suyash Dixit melakukan hal yang sama Ia mendeklarasikan diri sebagai pemimpin Birtawil Sebagaimana artikel yang dimuat Times News Dixit melakukan perjalanan ke Birtawil Dan menyatakan diri sebagai Raja Wilayah tersebut Tidak hanya itu Petualang asal Indore India ini Meminta pihak yang berkepentingan untuk mengajukan ke warga negaraan Saya Suyash Dixit Pertama, nama saya dan pelindung kerajaan Menyatakan diri sebagai Raja Kerajaan Dixit Saya menyebut diri saya Raja Suyash I mulai hari ini Saya menyatakan tanah Birtawil yang tak diklaim ini Sebagai negara yang mulai sekarang hingga keabadian Begitulah ia menulis di halaman Facebooknya Tidak lupa Suyash lebih lanjut menggambarkan perjalanan berbahaya Yang dia lakukan untuk mencapai tanah tersebut Rute yang saya ambil berada di bawah militer Mesir Berbatasan internasional dan merupakan wilayah teroris Sehingga militer mendapat perintah tembak di tempat pungkasnya Nah seperti kita ketahui dalam catatan sejarah Memang ada beberapa tempat di bumi yang masuk dalam istilah tidak dimiliki siapapun Seperti Mary Birdland di Antartika Kemudian wilayah yang masuk luar angkasa seti bulan dan planet Serta perairan internasional seperti samudera PPP sendiri menempatkan Birtawil ini ke dalam istilah Terra Nulis Di mana secara hukum internasional Terra Nulis memiliki arti area yang tidak dimiliki oleh siapapun Nah bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk memiliki tanah ini atau berkunjung ke sana?